Aduh, kalau di rumah tuh ya, bawahnya tuh suka apa ya, suka ngantuk, paling enak tuh rame-ramean, ya kan, gosip-gosip. Siapa yang suka ngosip di sini? Ah, semuanya suka kan? Gosip apa yang terbaru? Apa? Emang ya kalau ibu-ibu paling tahu ya, berita-berita yang up to date ya pasti ibu-ibu gak pernah ketinggalan. Karena apa, itu suka kadang-kadang itu mengisi waktu kosong mereka di saat udah masak, ngurus anak, ya kan. Terus udah pengen wangi-wangian, udah mandi segala macem, duduk di rumah, ngapain lagi ya? Hmm, lihat baca-baca, aduh ngapain sih artis-artis sekarang ini beritanya apa, gitu kan? Ya. Hmm. Gila lama ya saya gak datang rumah ini, soalnya diusir kemarin. Madam Moki yang segitu subur jadi begini. Operasi plastik Korea aja gak sanggup kok bisa jadi kurus begini, cantik begini. Ini siapa ya? Aduh. Seperti ada sesuatu. Orangnya udah disini? Oh orangnya udah disini. Oh orangnya udah disini ya. Iya, iya. Echantic? Hmm? Namanya siapa? Masa gak tahu namanya siapa sih? Tapi cantik-cantik begini baru sampai ya? Kok tahu sih? Kayaknya kita pernah ketemu kan? Ya pernah dong. Wah tuh, valentine saya kasih bunga itu? Ya iya dong, kamu album belum kenalan sama saya, kamu tiba-tiba ngasih saya bunga kan? Bunganya disimpan kan? Ya dibuang dong. Ngapain bunga udah mati begitu saya taruh aja geletakan di rumah ini? Gak apa-apa, meski bunganya dibuang, sayangnya disimpan mau gak? Ya enggak dong, nanti ada yang marah. Enggak, saya emang gak ada yang marah. Memang istri saya juga lagi males sama saya, lagi sibuk urus baby. Begini nih ya. Memang istri-istri begitu tuh. Kalau kita punya baby lupain saya nih. Nih, nih, nih. Begini nih modelannya nih laki-laki ya, begitu bininya gak ada. Saya, istri saya gak tahu ya kan. Namanya cinta kan bisa bergerak kapanpun ya kan. Tertawa kek. Ya, kan ada cewek cantik kayak malaikat ya gimana hatinya kan bergerak ya kan. Istri juga udah cuekin 6 bulan, udah puasan 6 bulan nerasain loh. Wah, oke selamat siang semuanya. Selamat siang pemirsa, selamat siang bimu yang udah cakep-cakep disini dan semua adik-adik ya. Aduh, selamat datang di OK Show. Oke. Ini bagus ya sahabat OK, cantik-cantik-cantik. Kok ini lemes-lemes semua dia. Ini tau gak, ini temen-temennya OK atau SMP, ini temen-temennya OK atau SD ya kan. SD tuh sama petua ya. Iya. Tuh ini semua anak-anak ini pada mau renungan sama OK, ya kan. Oh gitu, ini matam OK kemana kak? Ada, sampe sekarang masih sekolah dia. Kok masih sekolah? Oh, OK tuh gak lulus-lulus. Oh, gak lulus-lulus. Gitu sopihin teruah. Iya kan, badan udah segera gitu tapi tetep aja ke sekolah, bolak-balik, bolak-balik gitu kan. Oh gitu. Ya, OK lah begitu. Aduh, sejak kapan sih cantik begini? Goda-godain cewek ya Li dari tadi saya perhatiin ya. Saya emang gak goda-goda. Kauin kontrak sama saya, kamu belum kelar loh ya. Oh, karena itu saya gak diundang kemarin. Justru saya kontrak kamu seumur hidup. Oh, seumur hidup? Iya. Oh, nanti saya pulang Korea. Hei. Sini saya bilang, kamu kena peganggu-ganggu kakak saya. Oh, ini kakaknya? Ini kakak saya. Tuh. Kakak begini cantik, artinya wuuuuh. Eh, kenapa? Eh, tenang, tenang. Sembarangan. Gue belain, gue belain. Kenapa? Ada yang bilang kenapa? Cantik. Cantik. Mani. Ah, benar. Malah liat nih. Gue udah bawa nanas segini banyak, tak gue timpukin nanas loh. Sakit, sakit. Lo gak ada takutnya sama Moa ya? Siapa tau nih Moa lagi nonton loh. Dari tadi ganjir-ganjir banget. Saya tadi berangkat, Moa lagi sibuk urus baby. Oh iya. Saya berangkat aja sayang. Oh iya, iya, iya. Aku makannya gimana? Oh urus nanti makan nasi kotak loh. Ada hubungan-hubungan drama Korea yang bagaimana gitu kayaknya ya. Tadi, iya. Kan gak ada Moa nih ya. Eh, tadi peres-peres sama gue. Kenapa? Ya gitu. Muji-muji, tanci-cantik gitu. Apa segala macam. Gue tanya bini nanti marah loh. Eh dia bilang, ah gak mungkin marah bini. Gue gak tau gitu. Eh, Moa tuh diem-diem. Dia tau loh apa yang lo lakukan. Oh iya? Jangan sampe si Moa pas ngeliat lo lagi godeng cewek. Udah gak jadi Moa lagi jadi toa loh suaranya loh. Baya loh. Ya punya. Ngeri loh. Udah deh jangan macem-macem. Tapi saya macem-macem pun gak seperti Arafi. Gak apa-apa. Oh saya gak ikutan. Ayo nyebut produk di ayam. Iya. Gak ada orangnya ya. Gak, gak bener. Lo emang ada apa sih sama Moa sebenernya. Lo cerita aja deh sama kita. Kayaknya lo lagi ada masalah ya. Zoom, zoom, zoom. Minta di zoom dia. Gimana, gimana, gimana. Sedih banget nih kayaknya nih. Kan anak saya ketiga ya. Iya. Setiap kali saya mau tidur di sampingnya Moa. Iya. Geser, geser, geser. Setiap kali saya makan duduk sebelah. Gak cukup. Geser, geser, geser. Sampai saya dimana. Oke. Saya gak mau di sampingnya Moa. Udah puasa 7 bulan. Tujuh bulan. Capek. Nah hanya capek. Tapi bukannya puasa lagi. Kabarnya kan tanya Moa lagi. Gak tau. Hahaha. Udah sekali undang begini ya. Bentar bener-bener gue telepon Moa lo. Gue kasih tau ada Moa lo. Baru tau rasa ya. Yang penting transfer masuk dia diam. Iya. Kalo lo tuh ya sama Moa udah dapetinnya susah-susah. Jangan sembarangan. Harus disayang-sayang. Harus dijaga-jaga. Tuh gak boleh kayak tadi tuh. Rai-rai cewek. Goda-goden cewek. Tau udah ngambilnya dari ngerebut punya orang juga. Udah. Udah. Udah ikut-ikutan. Udah. 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 Ketauan itu. Ketauan itu. Udah. Yang rumah lagi jatuhi bebi dia begitu. Namanya kerja Beb... Tunggu, tunggu, apa? Puasa? Puasa dari mana? Nah... Di bumu-bumu dibuntingin aja muru... Aaaaaaah... Eh lu pikir aku Terminator bunting itu? Hahaha... Eh gak nyangka ya mereka ternyata gak romantis ya. Oh 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 bahaya loh. Kayaknya kalau di TV-TV kayaknya romantis banget kayak Gali dan Ratna. Hehehe... Sama perempuan yang kasar-kasar begitu. Biasa, kalau kasar kan biasa. Oh itu tanda sayangnya? Oh romantis itu hanya di TV. Oke... Aslinya lebih romantis. Makanya... Ingat, kita kontrak tadi ini temanya romantis. Romantis. Kalau kita gak romantis kontraknya dibatalin. Gak dapat honor. Gak gak gak, mereka ini pura-pura aku tuh suka tau banget ceritanya Lee. Kalau Lee tuh kalau udah cerita tentang istrinya, oh dia bangga sekali, dia proud banget sama Moa. Tapi mungkin kadang untuk mengungkapkan itu sulit. Mungkin di acara ini mereka akan seling mengungkap rasa cinta yang ada. Iya kita berikan tepuk tangan. Tapi atau mungkin Lee ini tipenya ya. Atau Moa ini tipenya mereka gak suka mengumbar kemesraan mereka ya. Tapi kenapa sih kalau mengumbar? Lihat aja buktinya gitu loh ya kan. Buktinya kemesraan mereka, mereka tuh pake bukti. Pake bukti ya itu adanya Baby Kimora. Nah baik mari silahkan kita duduk. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat tamu-tamu saya. Eh kalau disini dong. Oh disini. Anda tamu loh. Sekian lama saya baru duduk kursi situ. Anda tamu loh. Permisi. Kita gak mau foto dulu Kak buat di Q&A Instagram. Boleh. Pasti kan rame banget. Karena banyak banget ini ya Sobat Oke yang kangen banget sama Lee loh. Cuma say to Sobat Oke dulu dong. Oh Sobat Oke. Saya sekian lamanya nanti-nanti akhirnya bisa sampai juga di rumah Mama Oke. Jadi saya seneng banget hari ini kira-kira pas saya bicara apa. Oh pokoknya jangan lupa nonton terus ya. Oke Cus. Ayo kan kita foto Kak. Itu handphonenya lagi di kamar. Masa mau gue andur dulu. Ah gue andur dulu kali ya handphonenya ya. Boleh boleh mana. Oke kita langsung aja akan buat foto dulu. Sebelum itu silahkan anda follow our Instagram at The Oke Show RCTI. Langsung boleh tanya sama keluarga Korea ini. Baiklah kita foto sama-sama. Satu dua. Oke. Teman-teman nyala dong.